Ya pemirsa itulah tadi sejumlah informasi terkini yang disampaikan dari Tagulandang. Sebelumnya pemerintah berencana merelokasi penduduk di Pulau Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Karena Pulau Ruang dinilai tidak lagi layak huni pasca erupsi Gunung Ruang. Sedikitnya ada 300 kepala keluarga yang akan direlokasi ke Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Kita khusus tadi memang ke lokasi masyarakat Gunung Ruang yang mengungsi di Posko. Kita situ kita dialog dan menjelaskan kepada mereka bahwa Gunung Ruang itu sudah tidak layak untuk ditempati kembali. Karena Gunung Ruang ini jarak erupsinya sudah sangat dekat. Erupsi pertama sama erupsi kedua menurut dari BMKG itu sudah tidak lasim. Artinya biasanya erupsi pertama kalau sudah besar sekali, erupsi kedua pasti sudah tidak seperti. Ternyata erupsi kedua ini lebih besar. Jadi mereka dari evaluasi mereka bilang kalau bisa sudah tidak bisa lagi ditempati. Makanya pemerintah saya sudah kirim surat ke Menko BMK, Menteri PU, dan ke informasi ke Seknek dan Seskap tentang situasi erupsi Gunung Ruang ini. Dan kita bermohon kalau bisa disetujui untuk dilakukan relokasi bagi penduduk Gunung Ruang kurang lebih ada 301 kakak. Dan kelihatan pemerintah menyetujui, pemerintah pusat menyetujui sehingga mereka meminta ke pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk membangun relokasi kembali. Tadi kita sosialisasi kepada masyarakat penduduk Gunung Ruang. Mudah-mudahan semua menerima memang ada 1-2 masih ingin tinggal di Tagulandang. Tetapi melihat situasi kondisi Tagulandang ini, ini kan pulau yang kecil dan lokasinya sangat terbatas. Dan tanah pemerintah daerah di sini juga tidak ada, cuma ada 1 hektare. Padahal kita butuh 10 hektare untuk relokasi semua penduduk ini. Sehingga saya menjelaskan ya saya kira mereka bisa menerima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.